Intro Striker Real Madrid Karim Benzema sukses meraih gelar individu Ballon d'Or 2022 Benzema sukses mengalahkan nama-nama elit Misalnya nih ada Sadio Mane yang ada di peringkat runner-up Terus juga Cristiano Ronaldo yang ada di peringkat 20 dari 30 kandidat Hingga Kylian Mbappe dalam perbutan trofi individu paling bergengsi di dunia Ballon d'Or 2022 menjadi raihan untuk yang pertama kali bagi Karim Benzema sepanjang karirnya Terpilihnya Benzema menjadi pemain terbaik dunia versi French Football memang layak-layak ya Torehan gol dan assistnya untuk Real Madrid membawa pasukan Ancelotti ini memenangkan gelar bergengsi Bayangkan ya Tribuners ya musim lalu gelontoran gol dan assist Benzema sukses membawa Real Madrid tampil ganas Dengan meraih gelar Liga Spanyol dan juga trofi Liga Champions Benzema juga bertengger di daftar puncak top skor Liga Champions dengan torehan 15 gol Unggul 2 gol dari striker sekaliber Robert Lewandowski Dapat dikatakan Karim Benzema merupakan salah satu penyerang terbaik dunia saat ini Dan musim lalu saja Benzema terlibat dalam 59 gol untuk Madrid lewat catatan 44 gol dan 15 assist Oh fantastis banget ini robot ini bukan manusia Kualitas Karim Benzema tak pernah redup meski sudah berusia 34 tahun dan dia pun juga mendongkrak performa Real Madrid selama beberapa musim terakhir Di musim lalu saja nih dia mampu menyamai rekor yang ditorehkan CR7 alias Cristiano Ronaldo Benzema berhasil mencetak rata-rata 22 gol di kompetisi Liga Spanyol dalam 3 musim terakhir Sementara Cristiano Ronaldo sebagai pemain Real Madrid pula sukses mencatatkan setidaknya 20 gol di La Liga selama 3 tahun beruntun Masih banyakan Karim kan? Asumsi Ronaldo boleh pergi asal jangan Benzema sepertinya akan makin banyak ya disetujui oleh kalangan Madridista maupun peningkat sepak bola Los Blancos senampaknya akan menjadikan Benzema pemain kesayangan Kesayangan opa Floridoro Perez tentunya ya Yang gak akan dibiarkan untuk pergi Gak seperti Cristiano Ronaldo yang ke MU ataupun Sergio Ramos yang ke PSG Real Madrid pertama kali mendatangkan Benzema pada tahun 2009 Kalau kita flashback dan waktu itu harganya itu adalah 41 juta euro Atau sekitar 703 miliar rupiah Dan saat itu Benzema tampil mengesankan sebelumnya bersama tim asal Perancis yakni Lyon Saat itu Benzema diboyong bersama 3 pemain bintang lainnya Ada Cristiano Ronaldo, terus juga ada Kakak dan juga Xabi Alonso waktu itu Salah satu alasan Benzema menerima pinangan Madrid adalah misinya yang ingin mengikuti jejak idolanya yakni Ronaldo Tapi ini Ronaldo yang asal Brazil ya bukan Cristiano Ronaldo Di musim pertama sayang sekali Benzema gagal menunjukkan performa gemilangnya Benzema pun waktu itu juga lebih banyak duduk di bangku cadangan Dia kalah bersaing dengan Gonzalo Higuain striker kesayangan waktu itu Namun Benzema mampu bangkit ketika tongkat ke pelatihan dipagang Jose Mureño Di tangan mau Benzema mampu mengemas sebanyak 26 gol di semua kompetisi bersama Real Madrid Catatannya meningkat di musim berikutnya Torehan 32 gol berhasil dia lesatkan untuk membawa Madrid menjuara Liga Spanyol di musim 2011-2012 Selanjutnya gengs meski Real Madrid melakukan sejumlah pergantian pelatih Benzema tetap mampu tampil bertaji menjaga konsistensinya Gelontoran gol demi gol berhasil dia sumbangkan untuk Madrid Dan hingga membawa nama sebagai pencetak gol terbanyak ketiga untuk Los Galacticos Dengan raihan 325 golnya Posisinya Benzema ini sekarang berada di atas legenda Madrid lainnya Seperti Raul Gonzalez, Alfredo Di Stefano Dan hanya kalah dari Cristiano Ronaldo yang mengemas 450 gol Ya banyak banget nih banyak-banyak Ronaldo sih ya Kini Karim sukses memberi 15 gelar untuk tim yang bermarkas di Santiago Bernabio ini Rinciannya dari 15 gelar itu adalah 4 Trophy League Champions 4 Piala Dunia Antar Klub 4 Piala Super Eropa 4 Piala La Liga 2 Copa del Rey Dan 3 Piala Super Spanyol Dengan sumbangan gol, asis dan juga gelarnya Nama Benzema sangat layak dianggap sebagai salah satu calon legenda Real Madrid Dan rencananya ini ya Real Madrid adalah klub terakhir dari Karim Benzema sebelum dia memutuskan untuk pensiun Semoga dicintai sampai akhir musim permainannya Gitu dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.